Selamat pagi di 15 online, kita masih sama komunitas Palembang Skechers ya, jadi komunitas mereka ini komunitas para Skechers, dan langsung aja mungkin tadi kita udah kenalan dan kita langsung tanya-tanya aja nih sama mereka nih. Bener sekali, berhubung disini ada yang mengetuai, kalau lebih baiknya, kita jangan lakukan mereka ya teman-teman, mari kita bertanya kepada yang lebih tuas dulu, sebenarnya apa itu Palembang Skechers? Jadi Palembang Skechers ini merupakan sebuah komunitas urban sketch yang dimana ini merupakan sebenarnya komunitas internasional, dan kami mencoba membuatnya di Palembang, karena saat ini pada Jawa di Indonesia sudah sangat berkembang pesat untuk komunitas urban sketch. Jadi karena di Palembang belum ada, maka kami, saya dan teman saya punya keinginan untuk mengembangkan sebuah potensi di Palembang, dan mengembangkan komunitas ini. Oke, jadi komunitas yang internasional, tapi Palembang ada juga ya? Iya, bener, jadi regional naik. Oh, regional naik. Tadi, Fyra sudah bilang dari 2013. Ya, 2013 ya. Nah, sebenarnya terbentuknya itu kapan sih? Pertama sekali kita gatheringnya itu pada saat 4 Juli, eh 7 Juli 2013, yaitu kita gathering pertama itu sketsa di Cave Park, di KI, ya di KI Palembang. Itu merupakan pertemuan pertama, di sana saat itu masih berkumpul ada para anggota yang merupakan ilustrator dari sebuah media di Palembang, ada juga ilustrator dari persetakan, dan sebagainya. Oke, dari tahun 2013 sampai tahun 2016 ya. Jadi siapa sih yang punya ide pertama kali bikin komunitas ini? Apakah selaku ketua sendiri kah? Atau ada yang lain? Jadi gini, pertama itu karena kami melihat dari Facebook, banyak komunitas urban sketch di Jawa, Indonesia, dan tertarik karena kebetulan background saya merupakan seorang arsitek. Jadi ingin mencoba mengembangkan dari berbagai media, lukis, dan sebagainya. Dan teman saya juga punya keinginan untuk membuat komunitas itu. Jadi dibentuklah komunitas ini dari saya dan teman saya. Oke, dari mereka lagi. Dari sama-sama ya? Benar dari mereka ya, benar ya? Benar. Tujuannya apa sih selain untuk hobi ya mungkin ya? Mungkin ada tujuan lain? Jadi Urban Sketchers itu memiliki sebuah manifesto yang intinya merupakan sketsa on the spot. Nah, on the spot di sini kita keinginan untuk merekam sebuah kota dengan melalui sketsa. Gitu. Jadi perkumpul di Kipat ya? Di Kipat. Untuk gathering seperti itu ya? Iya, benar, benar. Jadi mereka kumpul-kumpul dulu nih yang hobi-hobi skets, akhirnya buatlah komunitas seperti itu. Kalau untuk kumpul pertama kali itu ada berapa anggota sih? Waktu itu masih sepi, mungkin sekitar 10 atau ya, sekitar itu. Sekitar 10 ya. Sekitar 10 ya, udah lumayan. Mungkin nih ya, mungkin ada yang mau gabung. Tapi nggak bisa gambar nih, kayak Kiki ya, cuma bisa gambar gunung ya. Ada nggak sih syarat-syaratnya biar bisa gabung? Kita nggak ada syarat. Jadi di sini merupakan kita ingin mengembangkan diri berserta sama-sama. Karena sketsa bersama itu lebih menyenangkan. Sketsa bersama. Membangkan potensi masing-masing dengan cara, kalau dengan bersama-sama itu akan lebih meningkatkan diri kita. Oke, lebih meningkatkan diri bersama-sama ya. Bersama akan lebih baik. Iya, bersama itu lebih baik. Aduh. Daripada sendiri yuk. Iya, daripada sendiri kasih banget. Iya, benar. Iya, benar. Nah, ini kan seperti kalau kita mau gabung itu ya, contohnya kayak aku dan Kiki kan nggak bisa ngambar tuh. Bisa ngambar sama sekali, bisa sih dikit-dikit, cuma nggak bisa sketch yang kayak kalian lakuin. Itu gimana tuh? Ada nanti dibimbing kah atau diajarin kah? Atau langsung sketch-skets aja? Karena ini merupakan komunitas umum, jadi kami terbuka untuk semua kalangan, umur, maupun mereka masih SMP atau segala macam lah ya. Kita, walaupun dia nggak bisa, kita di sini bakal membantu untuk mengembangkan potensinya. Menarik kemampuan dia untuk agar bisa, ya sarannya itu harus kita aktif sama-sama. Oke. Dengan komunitas ini, kalian mau ngenalin juga nggak sketch ke masyarakat mungkin? Atau lebih ke, apa sih, lebih mau gambar-gambar aja? Atau disosialisasi kalau ke masyarakat-masyarakat luas di Palembang ini? Gimana tuh? Jadi kami sebenarnya urban sketch ini merupakan sebuah seni baru ya, kalau di Indonesia merupakan, sebenarnya kalau dibilang sketch-sah, untuk dari teori di Indonesia sendiri itu agak bertabrakan. Karena kami merupakan sebuah komunitas yang bisa dibilang regional dari internasional, jadi kami memiliki sebuah, mengikuti dari manifesto komunitas internasional, dan harapan untuk dapat merekam kota kita tercinta ini dalam bentuk sketch-sah. Oke, ada nggak sih peraturan-peraturan tertentu dari internasional, mungkin gambarnya harus apa, atau gimana? Ya, ada rauh-rausnya mungkin? Ya, lebih kecil komunitasnya. Yang melarangan yang paling sering dilakukan itu sebenarnya, kalau dari internasionalnya itu, melarang untuk melakukan sketch-sah dari reference photo. Oh, nggak punya dari reference photo ya, harus dari hasil lihat sendiri ya? Ya, karena kita kalau sketch-sah di on the spot, itu bakal merasakan suasana dari lokasi tersebut. Ya, benar-benar. Lebih berasa, feel. Lebih feel ya, feel banget ya. Lebih greget lagi barang itu langsung sketch-sah. Put, aku mau tanya sama yang bawah dong, put. Oke, boleh. Yang tengah, yang tengah. Oh, yang tengah, yang tengah. Yang tengah banyak reference-nya. Jadi, sebentar, Ki. Yang tengah nanti kalau jawab, langsung lihat kamera. Ya, kamu sekarang ya. Kalau nggak, kan nombain tangan aja, nggak apa-apa. Oke, aku mau tanya sama after nih, bisa nggak sih gambar masa depan kita, eh? Nggak, nggak. Aduh, jangan after. Nggak, nggak. 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 Jadi, setiap, setiap kapan sih kalian kumpul, mungkin satu minggu sekali itu kalian kumpul gimana, dan hari apa, mungkin bisa diceritain? Kalau untuk acara itu, kita biasanya setiap seminggu sekali, kita pindah lokasi, misalkan, kayak minggu pertama itu kita lokasinya di Museum Sultan Mahmud Badaruddin II. Oke. Nah, minggu keduanya kita pindah ke Masjid Agung. Jadi, setiap minggu itu kita pasti pindah tempat. Oh, pindah-pindah ya. Jadi, pindah minggu pertama ke lokasi ini, minggu kedua ke lokasi ini, minggu ketiga mungkin ke lokasi yang lain dengan aku kali ya. Iya, pindah ke hati lain. Pindah lokasi lagi ya dengan aku kali ya. Pindah lokasi, pindah hati ya. Jangan, jangan. Lujut lagi, tetap. Dan, jadi kalian itu ke tempat mana aja sih yang udah kalian ini? Tadi kan di Sultan Mahmud nih. Mungkin ada tempat lain yang belum disebut mungkin. Oh, iya. Jadi, minggu lalu kita juga udah... nge-sketching bareng di... apa? Di daerah Sekanak. Di daerah Sekanak. Oh, daerah Sekanak. Dan minggu ini kita juga ada acara di Kampung Kapitan, iya. Kampung Kapitan, iya. Iya, di Kampung Kapitan. Itu untuk sketch-nya, kalian itu kan, kalau dari penjelasannya si After tadi, ini ya, ikon-ikon di Palembang ya. Ada selain itu, apa? Memang khusus di ikon-ikon Palembang kah? Atau di bangunan-bangunan tertentu juga? Atau mungkin orang-orang yang lagi jalan atau aktivitas tertentu? Hmm, kalau urban sketch itu nggak mesti kita nge-sketch suatu bangunan aja. Kita juga bisa nge-sketch suasana-suasana bangunan, kan misalnya kayak di Lorong Pasar 16 Ilir, kita juga bisa nge-tukang sayur kita sketch tuh, itu juga bisa. Kalau suasana aku, bisa di-sketch nggak sekarang? Oh, suasana ya? Kalau muka aku yang cantik ini, bisa nggak di-sketch ya? Iya. Oke. Yang di-sikat langsung, gini, bisa aja, bukan di-sketch ya. Di-sketch ya, di-sketch-sikat. Oke, kita nanti ngobrol-ngobrol lagi, kita ke Top Hits, 15 online Top Hits Internasional dari daerah Tansi. Sub indo by broth3rmax